Cukup sering saya ditanya, Bu Dewi, bisa tidak kalau pakai bulu perindu untuk balikan dengan mantan pacar saya? Salam Rahayu, sampai lagi dengan saya Dewi Sundari seperti biasa, apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada Melalui video kali ini saya ingin menjawab tentang salah satu pertanyaan yang cukup sering saya terima terkait sarana pengasihan Tepatnya pertanyaan dari Anda yang putus hubungan atau ditinggalkan oleh pasangan dan ingin pasangannya ini didekatkan kembali Cukup sering saya ditanya Bu Dewi, bisa tidak kalau pakai bulu perindu untuk balikan dengan mantan pacar saya? Jadi kebetulan yang bersangkutan ini pernah mendengar bahwa bulu perindu merupakan salah satu sarana pengasihan yang paling legendaris dipercaya berhasil untuk membuat orang selalu ingat Maka dari itu, apakah bisa jika digunakan sebagai sarana untuk mengembalikan perasaan seseorang? Terlebih dulu, perlu kita kenali apa itu bulu perindu? Bulu perindu adalah sarana pengasihan yang berwujud tipis dan kecil menyerupai sepasang bulu Seperti namanya, bulu perindu bekerja dengan cara membantu menumbuhkan rasa rindu di hati orang tertentu yang kita tuju Jadi memang cocok bila digunakan agar pasangan kita selalu ingat selalu kangen meskipun jaraknya berjauhan Tapi apakah itu berarti bahwa bulu perindu ini cocok untuk mengembalikan mantan? Jawabannya adalah belum tentu Mengapa demikian? Sebab hati itu ibarat tali Tali yang masih utuh bisa diikat dengan mudah Namun tali yang sudah terlanjur pernah putus seringkali sulit diikat kembali Sehingga mengembalikan suatu hubungan cenderung membutuhkan perlakuan yang berbeda Bila dibandingkan dengan memikat hati seseorang yang baru kenal Jika baru kenal atau baru pendekatan maka bulu perindu akan menjadi sarana yang tepat untuk membantu agar si dia senantiasa ingat Tetapi bila sudah pernah ada hubungan kemudian hubungannya ini putus maka untuk menyambungnya lagi akan lebih tepat bila Anda mengamalkan ajian puter giling Sebab ajian puter giling adalah ajian pengasihan yang sejak dulu memang diamalkan untuk membantu mengembalikan perasaan seseorang Bahkan zaman dulu pernah juga diamalkan untuk membantu mengembalikan barang hilang atau memulangkan anggota keluarga yang meningkat dari rumah Apakah ini berarti tidak boleh menggunakan bulu perindu untuk membalikan pasangan Bukan tidak boleh tapi kurang tepat Ibarat seperti kita sakit kepala tapi minum obat panu Apakah bisa sembuh? Ya tetap sembuh bila Tuhan menghendaki Tetapi kemungkinan sembuh tersebut tentu akan lebih besar bila yang kita minum adalah obat sakit kepala Sebab memang itulah obat yang diresepkan dokter untuk kita Nah kalau untuk mendapatkan resepnya ini sendiri bagaimana ya kita perlu berobat Kaitannya dengan pengasihan Bila memang tidak yakin obat atau sarna apa yang perlu dipergunakan maka lebih baik konsultasikan dulu agar bisa disarankan mana yang paling tepat untuk Anda Cara konsultasinya bagaimana? Mudah saja tinggal hubungi nomor yang tertera di layar Perkenalkan diri Anda dan sampaikan keinginan Anda untuk berkonsultasi seputar hubungan asmara Ceritakan keperluan Anda ini seperti apa dan status hubungannya dengan target saat ini bagaimana agar selanjutnya bisa disarankan sebaik mungkin Kurang lebihnya itulah yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan seputar apakah bulu berindu bisa kita gunakan untuk mengembalikan mantan Semoga dapat menjawab pertanyaan Anda yang kemarin sempat bertanya soal ini Akhir kata dari saya cukup sekian Terima kasih banyak yang menyaksikan dan salam berhaya Terima kasih Terima kasih